Hai assalamualaikum sahabat kali ini saya mau berbagi pengalaman cara menggunakan mixer dari Miyako jadi ini mixer dari Miyako kalau kita buka dalamnya seperti ini ini adalah pengaduknya ini kita dapat empat macam pengaduk jadi ada dua jenis ini sama ini Oke itu juga mixernya ini jadi untuk mixer Miyako ini tampilannya seperti ini kalau yang ini fungsinya untuk melepas tempat tempat pemutar adonannya kalau ini untuk tombol power jadi kalau kita mau menyalakan cukup kita kisar ke sini ini mati nih kecepatan satu kecepatan dua cepatan tiga ini sampai kecepatan lima dan ini kartu garansi dan juga buku petunjuk dan untuk menggunakannya ini ada dua jenis sebagai contoh kalau teman-teman menggunakan yang ini ini beda nah yang ada ininya itu kita pasang yang sebelah sini jadi kalau yang ini jangan sampai kebalik tapi kalau yang satunya boleh kebalik nggak papa jadi untuk memasangnya cukup ditekan kita paskan jadi ini sebenarnya ada noknya nih karena saya di dalam ruangan nah cukup ditekan nok seperti ini kalau sudah tinggal kita colokkan kita colokkan ke mesin kita untuk melepasnya teman-teman hanya cukup tekan yang ini maka dia akan lepas sendiri jadi cukup mudah kan untuk menggunakan mixer dari Miyako nah ini juga sama kalau yang ini untuk memasangnya cukup kita tekan seperti ini seperti ini tampilannya kalau mau menyalakan cukup kita semakin kita arah ke sini semakin kencang kalau mau melepas tinggal tekan ini tekan yang keras sedikit maka dia otomatis lepas silahkan membuat kue cukup mudah kan cara menggunakan mixer dari Miyako semoga bermanfaat salam riga channel semoga ampun